Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik di kelas 4 Semoga selalu sehat dan semangat Hari ini kita belajar Tema 7 subtema 3 Pada pembelajaran yang pertama Yang kita akan Belajari adalah yang pertama Bahasa Indonesia KD 3.7 Dan 4.7 mengenai ide pokok Sebagai unsur penting dalam bacaan Yang kedua IPA KD 3.3 Dan 4.3 mengenai Gaya manet dan gaya gravitasi Langsung saja mari kita mulai Yang pertama ide pokok Sebagai unsur penting dalam bacaan Pada pembahasan-pembahasan Sebelumnya kan sudah ya Ini kita Ulangi saja Kita refresh pemahaman kita Yang pertama adalah kalimat Utama dan yang kedua Adalah kalimat penjelas Dalam suatu paragraf Keduanya ini harus ada Dan saling Melengkapi Melengkapi Kalimat utama adalah Inti atau masalah pokok Yang menjadi objek bahasan Jadi Inti atau masalah pokok Jelas Jadi Dijelaskan oleh penjabaran Kalimat penjelas Seperti itu ya Jadi kalimat utama itu Dijelaskan ya Dengan beberapa Kalimat penjelasnya Disini disini ya Sampai Terbentuklah Terbentuklah Satu paragraf Yang Padahal Seperti itu ya Sedangkan kalimat penjelas itu apa sih Kalimat yang menerangkan Kalimat utama Ya Biasanya Ditandai dengan adanya kata ini Itu tersebut Atau pengulangan kata Yang merujuk pada Kalimat utama Contohnya ya Kalau mama Kalimat utamanya Indonesia adalah Negara dengan Kepulauan Yang sangat Banyak Kepulauan itu Ya ini ya Itu Atau Hal ini Seperti itu ya Hal tersebut Itu berarti Kalimat penjelas Ya Sampai sini paham ya Kalimat penjelas Dan kalimat utama Mari kita lanjut Selain ada Kalimat utama Dan kalimat penjelas Biasanya ada Juga Kata sulit Ya Atau Istilah Istilah-istilah Tersebut Biasanya Kita belum Mengerti Apa sih Arti dari Kata-kata Tersebut Padahal Kata tersebut Itu Adalah Kata Atau Gabungan Kata Yang menjelaskan Konsep Ya Keadaan Dalam Bidang Tertentu Jadi disini Kata sulit Itu memiliki Makna Yang Saling Berkaitan Ya Antara satu sama lain Antara kata Dengan kata yang lain Sehingga Kalau Satu saja Kita tidak Mengerti Tentunya Kita Bingung Untuk Memahaminya Seperti itu Ya Padahal Harus Paham Untuk Mengeri Makna Atau Isi Dari Sua paragraf Terus Bagaimana Caranya Cari Dengan Menggunakan Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI KBBI Disini Ada dua KBBI Tercetak Dan KBBI Yang Online Seperti Pada Pertemuan Sebelumnya Kita sudah Belajar Mencari KBBI Online Apa Bedanya Antara kedua KBBI Ini Yang Tercetak Terbeda Yang Tercetak Itu Pencarian Harus Kita Cari Kata Dasarnya Terlebih Ingat Kata Dasar Dari K Tersebut Contoh Ini Ada Contoh Keberhasilan Keberhasilan Itu Dari Kata Dasar Berhasil Oleh Karena Itu Kita Cari Abjat B Setelah Abjat B Ketemu Mari Kita Cari Kata Berhasil Seperti Itu Sehingga Kita Mengetahui Arti Dari Berhasil Sedangkan Kalau Di KBBI Online Langsung Kita Ketikkan Kata Yang Akan Dicari Keberhasilannya Ditulis Keberhasilan Tanpa Kalian Puraikan Dulu Kata Dasarnya Apa Apa Kata Dasarnya Dari Keberhasilan Tidak Usah Langsung Saja Kalian Tulis Kalian Ketik Seperti Itu Ya Terus Yang Kedua Adalah Gaya Magnet Dan Gaya Gravitasi Sebelum Itu Kita Ketaui Dulu Ya Apa Gaya Magnet Itu Gaya Magnet Adalah Gaya Tarik Atau Gaya Tolak Yang Ditimbulkan Oleh Sebuah Magnet Terhadap Suatu Benda Jadi Gaya Magnet Itu Kita Bisa Ketahui Kalau Kita Mendekatkan Magnet Ya Pada Suatu Benda Apakah Ditarik Apakah Ditolak Ya Sedangkan Ada Dua Jenis Benda Yang Bisa Ditarik Ataupun Tidak Ditarik Benda Yang Dapat Ditarik Dengan Kuat Ini Disebut Benda Yang Ferromagnetik Ingat Ingat Bisa Ditarik Dengan Kuat Namanya Ferromagnetik Contohnya Apa Seperti Besi Baca Dan Nickel Sedangkan Benda Yang Dapat Ditarik Namun Lemah Ditarik Lemah Disebut Paramagnetik Seperti Benda Yang Terbuat Dari Aluminium Acat Dan Kay Baik Kita Lanjut Sifat Sifat Magnet Yang Pertama Adalah Magnet Memiliki Gaya Tarik Apabila Didekati Atau Didekatkan Dengan Benda Yang Ferromagnetik Tentunya Terus Yang Kedua Dapat Menembus Benda Benda Tertentu Ini Maksudnya Walaupun Magnet Dan Benda Yang Bisa Ditarik Lagi Yang Ferromagnetik Itu Ada Benda Di Tengahnya Seumpama Ada Kertas Atau Kayu Di Tengah Dari Besi Dan Magnet Di Antara Besi Dan Magnet Itu Tetap Saja Bisa Tertarik Bisa Ditarik Oleh Magnet Juga Yang Ketiga Adalah Mempunyai Dua Kutub Kutub Utara Magnet Dan Kutub Selatan Magnet Nanti Kalau Ada Dua Buah Magnet Dengan Kutub Utara Dan Selatan Apabila Kutub Utara Dengan Kutub Utaranya Ini Didekatkan Maka Mereka Akan Tolak Menolak Sedangkan Kalau Berbeda Kutub Kutub Utara Dan Kutub Selatan Ini Akan Tarik Menarik Ya Seperti Itu Terus Kalau Kita Kategorikan Berdasarkan Asal Magnet Itu Dibedakan Menjadi Dua Yang Pertama Magnet Alam Yakni Magnet Yang Sudah Terbentuk Di Alam Contohnya Apa Batuan Yang Dapat Menarik Sudah Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Alam Sedangkan Kalau Magnet Buatan Itu Yang Dibuat Oleh Manusia Seperti Magnet Batang Jarum Tabung Silinder Huruf U Dan Ladang Jadi Disini Dua Jenis Magnet Ada Buatan Dan Ada Jenis Magnet Yang Alami Terus Bentuk Magnet Itu Seperti Ini Magnet Batang Seperti Ini Berbentuk Balok Terus Yang Kedua Magnet Ladang Seperti Pelana Kuda Sepatunya Kuda Seperti Ini Terus Magnet Jarum Ada Kutub Utara Kutub Selatan Juga Dengan Magnet Ladang Pun Ada Kutub Utara Dan Selatan Ini Dibedakan Dengan Warna Ini Kutub Kutub nya Dan Juga Ada Magnet Jarum Disini Kutub Utara Dan Selatan Ini Kutub Utara Untuk Tabung Jadi Disini Kenapa Kok Jarum Karena Berbentuk Lancip Terus Magnet Silinder Seperti Kapur Tulis Ini Bentuknya Terus Ada Juga Magnet U Seperti Grup U Bedanya Kalau Magnet Ladang Seperti Palana Kuda Agak Mengerucut Ini Di Pujuk Sedangkan Kalau U Bentuk U Seperti Itu Terus Yang Kedua Adalah Gaya Gravitasi Kalau Kalian Lihat Apel Ini Dari Pohon Jatuh Kebawah Kenapa Kok Jatuh Kebawah Ya Kira-kira Kenapa Kok Melayang Ke Atas Ke Angkasa Kenapa Kok Terebang Ternyata Bumi Bumi Kita Itu Memiliki Magnet Yang Bisa Menarik Di inti Bumi Itu Ada Yang Bisa Menarik Benda Kebawah Itu Adalah Namanya Gaya Gravitasi Ya Ini Gaya Yang Menarik Benda Selalu Menuju Kebawah Dengan Gaya Gravitasi Gaya Yang Menarik Benda Selalu Kebawah Seperti Itu Ya Gaya Ini Ditimbulkan Oleh Tarikan Buminya Jadi Bumi Itu Menarik Menarik Seluruh Benda Untuk Kebawah Kecepatan Jatuh Itu 9 8 Meter Per Sekon Atau Meter Per Detik Ya Jadi Kecepatan Jatuh Itu Besar Itu Ya Dan 8 Meter Per Sekon Atau Sekon Kuadrat Jadi Satuan Kecepatan Gravitasi Bumi Adalah 9,8 Meter Per Sekon Kuadrat Contoh Gaya Gravitasi Bumi Adalah Jatuh Buah Dari Pohon Dengan Sendirinya Ini Tadi Jatuh Kebawah Karena Ditarik Gaya Gravitasi Sernyata Gaya Gravitasi Itu Juga Bisa Dipengaruhi Oleh Permukaan Benda Seumpama Ada Satu Kertas Ini Bobotnya Mungkin 70 Gram Ini Yang Satu Berbentuk Lembaran Yang Satu Diremas Remas Berbentuk Ini Berbentuk Apa namanya Berbentuk Seperti Inilah Ini Apabila Dijatuhkan Ternyata Lebih Cepat Yang Berbentuk Ini Kenapa Karena Berbentuk Gumpalannya Karena Permukaan Kertas Itu Bisa Terhalang Oleh Udara Ini Gaya Gesekan Udara Jadi Semakin Ini Lebar Permukaan Itu Semakin Besar Gesekannya Sehingga Kecepatannya Semakin Terluka Ya Mungkin Pembelajaran Kita Selesai Di Sini Untuk Hari Ini Apabila Ada Pertanyaan Pasal Saja Melalui Classroom Ataupun Whatsapp Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Belajar